Intro Dan Udah lah, gak usah bikin-bikin konten lah buat apaan Maksudnya apa? Ya kan kita petugas, ntar yang ada kita sibuk bikin konten Bukan, maksudnya tuh Kita kerja bener aja, penjahat belum tentu ketakap sama kita Apalagi dicampur bikin konten Bukan, maksud saya biar kita bisa ngecek Cek apa? Itu yang si patah-patah tadi Parah, parah Gak bisa, di-block terus sama si patah-patah ini Kok di-block sih? Ya, kalau gue mau akses masuk ke si patah-patah ini gak bisa Maksudnya gimana sih, Nan? Gue lagi bikin akun, akun fake Ngerti gak sih lo? Ngerti, terus Supaya gue bisa ngeliat ini si patah-patah Gue mau DM dia, gue pengen bilang sama dia Heh, lo jangan ngatain akunnya ini-ini gitu loh Tau dong, kalau itu komandan Kan gue bikin akun fake Ya, walaupun akun fake, karena to the point langsung Eh, lo jangan gangguin ini Berarti Dia gak ngerti Silahkan masuk Maaf, Nan, agak lama Memang saya nunggu Silahkan masuk, mbak Silahkan duduk Ini pelakunya, komandan Ini yang pemilik akun si patah-patah Dan saya sudah konfirmasi ke tetangganya di area tempat dia tinggal Bahwa memang dia dikenal disitu sebagai si patah-patah Cepat sekali anda menangkapnya, Nika Oh iya Eh, sebentar Balik lagi Boleh pinjem tangannya Sakit? Sakit? Enggak Enggak, berarti anda sehat ya Silahkan Anda betul memilik akun Kalau gak sakit kan Patah-patah Kau gak sakit Terima kasih Sakit Sakit Beropat apa benar anda yang mempunyai akun sepatah-patah dan apa maksud anda melakukan pencemaran foto-foto saya lalu dibuat jelek-jelek seperti itu emang bapak cakep jelek tapi jangan diperparah dong begitu perparah kejelekan saya ini sama saja anda telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan ini ada pasal ini berapa we he 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 mohon maaf kenapa nih langsung aja to the point alasan anda membuat akun haters itu buat komandan dan kami hantinya apa ? he 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 sebenernya saya dendam sih sama bapak ini komandan ini kan, dan emang saya pernah melakukan apa sama anda ? bapak inget kakak saya ? siapa ? kak julbahar waktu itusaingan sama bapak tapi bapak terpilih dan dia sampai sekarang stres pak oh saya tahu yang dulu sama-sama ketika kita mencalonkan menjadi komandan iya betul sekali. dan saya terpilih dia tidak dia tidak lalu dia stres Dia stres, sampai sekarang semua kambing ayam disuruh baris berbaris sama dia. Sampai saat ini. Karena dia pengen jadi komandan. Dia pengen jadi komandan. Kambing, kambing masih agak gampang. Ayam ini. Ayam agak susah loh baris berbaris loh. Iya, tapi itu dilakukan. Dikumpulin ayamnya, kadang ayamnya gak bisa, gak bisa baris. Di iket-iketin satu-satu. Biar rapih? Biar rapih. Itu pak. Ibu mustinya kasih tau ke kakak ibu. Ya itu kan sebuah takdir. Saya minta maaf, karena yang menjadi saya komandan kan bukan saya. Siapa pak? Terus tuju. Kantor pusat. Saya gak bisa apa-apa kan, itu pilihan dari kakak saya. Harusnya bapak mundur aja, serahkan aja itu sama kakak saya. Saya udah mau mundur, belakang saya tembok. Tapi anda juga menikmati keuntungan kan, karena follower anda lumayan banyak. Di akun itu 100 ribu. Loh, saya memang banyak follower saya, saya terkenal pak. Saya terkenal. Mesti saya diturunin gak? Takutnya terlalu terbang gitu. Ini profil beliau. Beliau mengaku terkenal, memang terkenal. Karena warga sekitar semua mengenali sosok beliau ini. Kenapa anda menamakan akunnya si Pata-Pata? Ya karena saya emang terkenal dengan, dari kecil goyangan saya Pata-Pata pak. Jadi semua orang memanggil saya Pata-Pata. Emang itu menjadi ciri Hasan anda ya? Iya pak. Ini kayaknya penyanyi dangdu kemana. Anissa Bahar. Betul sekali. Saya udah curiga. Oke berarti ini motivasinya adalah sakit hati. Sakit hati. Kalau begitu. Sakit hati yang kini kau rasakan. Namun tak sepedi yang kuderita. Bercuma saja berlayar, kalau kau takut melombang. Bercuma saja bercinta, kalau kau takut sengsara. Di pinggir jalan. Nyanyi pinggir jalan, pinggir manis bang. Ini semua membantu nong warga sini. Aku makan jalan, iya. Pak, panggungnya makan jalan. Iya, makanya saya dibantuin. Suruh bayar teh, maaf ya. Anissa Bahar. Iya pak. Anda memang hit sekali menjadi sebuah ikon patah-patah. Iya kemana. Beberapa tahun yang lalu? Masih ke apa sih? Gak ada. Sekarang apakah masih bisa patah-patah? Bisa. Masa sih? Bisa dong. Boleh gak aku melihat patah-patahnya? Iya. Tapi janji ya. Tapi janji ya. Apa tuh? Kita baikan. Oke. Gampang mbak. Tadi udah marah-marah. Karena udah emosi. Bikinkan. Soal tadi dia udah nyanyi. Saya jadi terhibur. Begitu. Jadi bapak mau ngeliat saya patah-patah? Mau dong. Apa bapak mau belajar patah-patah sama? Mau, mau, mau. Boleh. Oke. Mas. Kakinya dikedepanin. Agak nonggeng dikit. Oke. Tuh. Wa. Gak. Siapa? Maju dong. Disitu aja. Jangan dong. Kesini. Jangan posisiko begini. Kalau begini namanya nyamping. Gimana? Gitu Pak. Susah gak lo? Susah. Gini. Susah. Tuh. Bisa ya? Gimana ya? Gimana ngeliat ya? I当ut lo dateng lagi ke dangutan. Eh pengen dia. Coba bisa gak? Begini gampang kok, begini. Kamu berarti dari, kamu bisanya sini apa sini? Terserah. Terserah kamu mau dibegangi saya. Oh, klarifikasi lagi. Belum, belum. Oke, agak sedikit begini. Kayaknya kamu perlu belajar sama saya deh. Yuk, pripati. Ya, wah.